Sobat Terpelajar Tahukah kamu kalau perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban tahun 2023 ini akan terjadi perbedaan seperti perayaan Idul Fitri yang lalu? Kenapa demikian? Berikut penjelasannya. Pada hari Minggu Kliwon, 29 Zulkaidah 1444 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 2023 Masehi, Idtimak atau Konjungsi Jelang Zulhijjah 1444 Hijriah terjadi pada pukul 11 lewat 39 menit 47 detik waktu Indonesia Barat. Ini artinya bumi, matahari dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Dan ini merupakan penanda munculnya bulan baru. Mari kita amati menggunakan aplikasi Stellarium. Pada tanggal 18 Juni 2023, Dari posisi pengamatan Jakarta Planetarium and Observatory. Ketinggian bulan pada saat matahari tenggelam adalah 1 derajat lebih 2 menit 40 detik. Dengan sudut elongasi 4 derajat lebih 50 menit 19 detik. Dengan kondisi seperti ini. Jelas esok harinya belum masuk bulan baru menurut kriteria Mabims, yang mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6 derajat. Maka tanggal 1 Zulhijjah adalah lusa yaitu tanggal 20 Juni 2023. Sehingga 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Namun bagi yang menggunakan kriteria wujudul hilal maka esok hari sudah masuk bulan baru. Yaitu tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 19 Juni 2023. Dan 10 Zulhijjah akan jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Dengan kondisi seperti ini. Bisa diprediksikan bahwa perayaan Idul Adha akan berbeda antara mereka yang menggunakan kriteria Mabims dengan mereka yang menggunakan kriteria wujudul hilal. Selanjutnya, bagaimana dengan hilal di Mekah Arab Saudi pada tanggal tersebut? Mari kita lihat. Pada saat matahari tenggelam, ketinggian hilal di Mekah Arab Saudi pada tanggal 18 Juni 2023 sudah 5 derajat lebih. Jika melihat kondisi seperti ini, dapat diprediksikan bahwa esok hari sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, sehingga 10 Zulhijjah akan jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Berdasarkan hal ini, akan ada perbedaan perayaan Hari Raya Kurban pada tahun 2023 ini. Bagi mereka yang menggunakan kriteria wujudul hilal dan mengikuti Arab Saudi, akan merayakan Idul Adha pada tanggal 28 Juni 2023. Sedangkan yang menggunakan kriteria Mabims, akan merayakan Idul Adha pada tanggal 29 Juni 2023.